Intro Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Sabtu 27 Januari 2018 Kita akan mengakhiri renungan ini di akhir pekan Semoga di akhir pekan ini Anda bisa berkumpul dengan keluarga Dan selalu mensyukuri setiap perjumpaan bersama dengan orang yang Anda cintai Hari ini Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus bersama dengan para murid melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat Mereka bergerak dan tidak hanya diam di satu tempat Yesus berkata kepada para murid Marilah kita bertolak keseberang Bersama dengan para murid Ia menunjukkan bagaimana supaya orang menerima kabar gembira Orang menerima kabar keselamatan dan sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Bertolak dari tempat yang aman Dari tempat yang nyaman Dari tempat yang membuat dia merasa sukacita dan bergembira Berjalan bersama Dan ada kalanya Dalam karya putusan Pelayanan Ada gelombang badai Gelombang badai menimpa pula Yesus bersama dengan para muridnya Gelombang badai itu juga Yang membuat mereka merasa takut Di dalam perjalanan Pergerakan mereka di danau Namun Bapak Ibu Saudara Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus meneguhkan mereka Dia berkata Diam Tenanglah Dan itulah yang dilakukan Tuhan Supaya orang tidak panik Ketika menghadapi badai apapun Di dalam pelayanan Sikap diam Sikap tenang Sikap hening Menyelamatkan banyak karya Daripada Orang menjadi panik Yesus mengingatkan sekali lagi Supaya tidak takut menghadapi bandai Menghadapi gelombang itu Karena dia ada bersama dengan mereka Semoga Bapak Ibu Saudara terkasih Ketika Anda melakukan karya putusan dan pelayanan Dan Anda diterpah oleh berbagai macam tantangan Ancaman Badai yang bahkan menyesakkan hati Anda Tetaplah bertahan Diamlah Tenanglah Dan heninglah Tuhan membantu Anda Melewati masa-masa sulit itu Berkat Allah Menyertai Anda Dan keluarga Sepanjang Akhir pekan ini Berkat Tuhan Beserta keluarga Amin Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda